Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi bersama kami Kang Adam TV Saya dengan Adam Sudiana Hari ini hari yang berbahagia Karena kita akan menyong tahun baru dengan semangat baru Oke hari ini ada informasi Yang cukup baik untuk kita semua Untuk anda Seperti biasa Bagi anda yang sedang sakit Sedang tidak enak Dan mudah-mudahan saya doakan cepat sembuh Bagi anda yang sudah sehat atau sedang sehat Mudah-mudahan sehat terus dan semangat terus Hari ini saya akan membawa sebuah tanaman herbal yang ada di sekeliling kita Di sekeliling kita banyak sekali tanaman ini Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu manfaat yang luar biasa Kita itu manusia terkadang kalah sama binatang Salah satunya kucing Karena ini banyak tanaman ini dimanfaatkan oleh kucing-kucing Baik kucing liar atau kucing piaraan ya Ini apabila dikasih tanaman ini Dia akan menyembuhkan berbagai penyakit yang ada di tubuhnya Melalui penelitian-penelitian para ahli Maka disimpulkan Tanaman ini pun berguna bagi manusia Khususnya anda yang sekarang sedang sakit Umpamanya sakit disentri, sakit batuk Kemudian batuknya yang menangun, batuknya yang berat Dahaknya tidak encer Ini bisa tuntas dengan tanaman yang sederhana dan ada di sekeliling kita semua Kemudian ini juga bisa dipergunakan oleh orang-orang tua kita dulu Untuk serana berobat luka Umpamanya anda tergores dengan pisau, dengan apa Atau luka kena batu dan lain-lain Ini bisa mengatasi luka semacam obat-obat lainnya Cukup orang tua dulu itu dipunya, ditempelkan di tempat yang sakit Kemudian anda yang buang-buang air besar, diare dan lain-lain Dan ini insya Allah, dengan tanaman satu ini bisa diatasi Kemudian anda yang terkena muntah darah Kemudian lambuan di dalam pencernaan, di dalam perut Kemudian BAB-nya juga berdarah, maaf ya Ini insya Allah bisa diatasi dengan tanaman ini Nah terus beberapa penyakit yang terjadi di kulit Semacam urap dan lain-lain Terus kulit yang kena virus ya, kena bakteri dan lain-lain Ini insya Allah bisa di semacam eksim ya Nah ini bisa diatasi dengan tanaman satu ini Kemudian bagi anda yang saluran kembihnya kurang lancar Tersumbat atau ada gangguan di dalamnya Insya Allah ini bisa diatasi juga Kemudian yang kena radang, radang tenggorokan, radang ototnya radang Sakit, galinu, dan lain-lain Insya Allah juga bisa diatasi dengan tanaman yang sederhana ini Kemudian mimisan, salah satunya mimisan Terus penyakit-penyakit kulit yang tadi sudah saya sebutkan Insya Allah bisa diatasi, diobati dengan kenangan ini Nah pertanyaannya, tanaman apakah itu? Ini beberapa namanya memang bermacam-macam Nah sudah ada di hadapan saya Yang luar biasa Nah ini tanaman ini Ada di sekitar rumah kita Di kebun ya Nah ini akarnya Akarnya Nanti akan saya kasih videonya Akarnya ini apabila dimakan oleh kucing Atau kucing ini Ketika disodorkan Dikasih tanaman ini Langsung Otomatis dia tahu ini Makanan herbal Makanan buat dia Makanya langsung dimakan Dan biasanya Kucing ini sangat bahagia sekali ketika Makan tanaman ini Akarnya dia Nah ini akarnya Sampai ujungnya Ini sangat bermanfaat sekali Buat manusia juga Dan tadi saya sebutkan Kalau bahasa Indonesia Atau kebanyakan Ini namanya Pohon Anting-anting Ya Pohon Anting-anting Pohon Anting-anting Kalau di Jakarta Namanya Polong Polong-polong ya Nah ini tiap tairan Mungkin beda-beda ya Nah tetapi Kebanyakan orang Namanya ini Pohon Anting-anting Nah ini daunnya begini Nah daunnya Terus ada bunganya Ada yang Bolong-bolong Maka disebut polong ya Kayak kacang polong gitu Nah Kayak kacang polong Kemudian Ini akarnya Ini Usianya udah sekitar Satu tahun Karena ini akarnya Sudah besar Dan Berbeda dengan yang masih baru Sebulan-bulan Ini akarnya Mudah sekali dicabut Dan Bermanfaat juga Tetapi Lebih bagus yang sudah Tahunan Ada di hutan Di kebun kita ya Dari Yang tadi disebutkan Untuk khasiatnya itu Caranya berbeda-beda Ada yang Cukup dibersihkan Kemudian dikunyah Atau dimakan langsung daunnya Kemudian Ada yang Dicacah dulu Kemudian ditumbuk Atau di blender Ada juga yang cukup Dipotong-potong Kemudian di Apa Di Godok Ya Direbus Kemudian airnya baru diminum Boleh Ya Itu caranya Dan ini tidak ada efek samping Insya Allah Normal-normal saja Oke Tanaman anting-anting ini Saya bilang Tadi Ada di sekitar rumah kita Nah Oleh karena itu Nanti Saya kasih videonya juga Bagaimana kita Cara mencarinya Nah Oke Sekali lagi Ini akarnya Ya Ini akarnya Batangnya Daunnya Nah ini ada Polong-polong Makanya banyak orang Yang bilangnya Tanaman polong Ya Banyak sekali Manfaatnya Terutama yang Sekarang kena Kelu berat Batuk-batuk Dahaknya Tidak encir Untuk mengencirkan Dahak Insya Allah Sembuh ini untuk Banyak manfaatnya Ya Yang tadi Di awal Tadi saya sebutkan Bisa diulang lah Videonya Kalau memang Atau cari Literatur lain Di Google Dimana Tentang tanaman Anting-anting ini Juga bisa Oke Sekarang Saya akan Ajak Anda Untuk Bagaimana Cara mencari Tanaman ini Dimana Biasanya Oke Sekitar rumah kita Ya Ayo kita ikuti Pake masker dulu Pake masker dulu Pake masker dulu Karena kita mau ke luar Nah kita sudah di halaman ya Di luar ya Ada Ada di lalang Ada Ada Muka 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 ini awas itu ada isinya kotoran ini yang masih muda ini masih muda nih ini masih muda iya akar kecil ya ini masih muda semua nih disini nih cari yang agak tua kan oh ini udah tua ni udah tua tu udah ada anting-antingnya oh banyak tu ni ada lagi ni eh sini ni tu tuh cabutnya gampang kalau udah nemu satu biasanya nemunya banyak nah lagi nyari pertamanya yang anggur susah tuh ini tua banget nih tuh banyak apalagi masuk-masuk ya tuh kita dapat ini banyak ini tua nih nah nanti kita cuci ya kita lihatkan bagaimana caranya cuci nya oke kita jalan lagi sebelum diolah sebelum diolah sebelum diolah ini harus dicuci sampai bersih baik dari daunnya terutama akarnya ya jangan sampai ada kotoran-kotoran atau bakteri-bakteri yang mengikut ya dicuci nya pakai air yang mengalir nah ini pakai air yang mengalir tempat ini dia ini kita ya ya tanaman herbal apapun juga lebih bagus itu pagi-pagi sebelum matahari terbit ya kita sudah dapat hari ini sekali lagi semua tanaman herbal ketika dipaneknya itu yang terbaik ketika sebelum terkena matahari ini tadi kan sudah dicuci seandainya kita mengkonsumsinya bagaimana bisa akarnya bisa dicatakan semuanya digodok, diminum airnya atau untuk luka dan lain-lain bisa hanya dipunya ditempelin ke yang lukanya atau ke yang diombatinnya atau ambil tiga ini coba dimakan langsung juga enak dimakan langsung juga enak rasanya nanti akan ada yang kalau saya yang ini nanti akan ada yang mencontohkan yang memakan ini dimakan langsung enak ini dimakan langsung enak kalau saya mencontohkannya nanti rasanya tidak pahit berbeda dengan beberapa tanaman herbal dan ketika habis semuanya ini stamina kita juga semakin kuat sama ini ada yang lari ke otak ini jadi kalau kucing itu sampai guling-guling karena bahagia kalau kita mau sampai guling-guling yang itu udah bahagia namanya untuk saya itu bukan pohon anting-anting ini namanya pohon kebahagiaan jadi silakan diputar ulang videonya bisa lihat manfaatnya apa saja bahkan lebih banyak nanti Anda bisa cari di google dimana maupun juga bisa tentang tanaman kebahagiaan ini oke mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi dengan video-video yang lainnya silakan nonton video yang sebelumnya juga lebih bagus terima kasih mudah-mudahan sekali lagi pada sehat semuanya salam sehat salam kebahagiaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan apa yang sudah kemarin kita ambil ini adalah tumbuhan yang sudah kita ambil kemarin ambil daunnya potong-potong potong-potong yang kemarin yang dibilang yang dibilang cincin cincin anting-anting cincin lagi lupa anting-anting ya pohon anting-anting ini anting-antingnya ini daunnya nah lihatin kebawah ini akarnya ini bermanfaat buat kucing tuh nah kucing ini lagi makan tuh lagi makan tuh senang sekali kucing tuh ini akar bahagia buat kucing tuh kucing senang sekali tuh ini bahan bawahnya nah atasnya kita masukin sini setelah tadi dicuci ya daun-daunnya ini nanti kucing ikut terus karena ini obat kucing dan bermanfaat juga buat manusia ini kita akan membuat obat luar kita tambahkan minyak kelapa atau minyak jaitun secukupnya saja dulu sedikit ya ini untuk obat luar untuk ameion untuk wasir pistula penyakit-penyakit kulit penyakit-penyakit kulit luar ya eksium dan lain-lain korengan dan lain-lain nah ambil daun anting-anting kemudian campurkan dengan minyak zaitun tumbuk tumbuk sampai benar-benar ini nanti kalau sudah kalau benar-benar sudah lembut masukin toples disimpan di kulkas atau di tempat yang sejuk kemudian bisa dimanfaatkan di waktu-waktu yang diperlukan atau untuk langsung pengobatan ditempelkan saja di balur diusap di tempat yang mau diobati dimana kita punya sakit itu diambilkan saja insyaallah ini kalau ada yang kanker tumor bisul dan lain-lain sama dibalurkan di sekitarnya karena ini nanti ada minyaknya nanti berbentuk minyak nanti kita lanjutkan lagi ikutin terus selamat selamat menikmati selamat menikmati